Butan adalah negara kecil berbentuk kerajaan di Asia Selatan yang dikenal dengan negeri Nagaguntur. Negara yang berbatasan dengan India dan Cina ini merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Luas Butan hanya sekitar 47.000 km persegi. Luasnya hampir sama dengan provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Sebelum tahun 2000-an, sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang keadaan negara ini. Barulah pada awal tahun 2000, Butan membuka akses untuk wisatawan yang ingin menjelajahi negaranya. Berikut beberapa fakta unik dan sejarah tentang negara Butan yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini. Penduduk Paling Bahagia Berdasarkan hasil survei kebahagiaan di Butan menunjukkan bahwa dari populasi sekitar 1 juta jiwa, 97% diantaranya mengaku bahwa mereka hidup dengan bahagia. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa hampir semua masyarakat Butan merasakan kebahagiaan. Meskipun GDP atau pendapatan penduduk Butan hanya sebesar 2.500 dolar per tahun. Artinya tidak semua kebahagiaan bisa diukur dengan kepemilikan uang ya guys. Poliandri di Butan Menurut peraturan pernikahan di Butan, poliandri boleh dilakukan sesuai dengan persetujuan pria yang akan dinikahi. Untuk para perempuan Butan yang melakukan poliandri, mereka boleh menikahi beberapa pria, namun mereka hanya diperkenankan memiliki satu suami yang sah secara hukum. Tradisi poliandri di Butan ini biasanya dilakukan dalam lingkup keluarga guys. Misalnya satu perempuan akan menikahi seorang pria dan kemudian di pernikahan selanjutnya ia akan menikah dengan adik-adik dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, para pria yang melakukan poligami biasanya menikahi adik-adik dari istri sendiri. Kabarnya, tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga harta dan aset tetap berada di tangan keluarga. Tidak ada lampu lalu lintas Di negara Butan tidak memiliki lampu lalu lintas nih guys. Lalu lintas di sini diatur oleh seorang petugas. Dengan menggunakan sarung berwarna putih, petugas mengatur kelancaran lalu lintas. Namun, meski tidak memiliki lampu lalu lintas, warga di Butan tetap patuh terhadap peraturan di jalan raya. Mulai Mengenal Teknologi Tahun 2000an Sebelum tahun 2000, Butan adalah negara yang cukup tertutup. Bahkan di tahun 90an, TV masih dilarang penggunaannya di negara ini guys. TV, mobil dan teknologi lainnya baru berkembang pesat setelah memasuki periode tahun 2000. Meskipun demikian, untuk bisa memiliki teknologi ini haruslah orang-orang yang berpenghasilan cukup tinggi karena beban pajak yang diberikan cukup besar. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton!